Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar Yes, yes, oke Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Membaca puisi disebut juga mendeklamasikan Ketika mendeklamasikan suatu puisi, harus dilakukan dengan lafal dan intonasi yang tepat Lafal adalah cara seseorang atau sekelompok orang dalam mengucapkan kalimat bahasa Intonasi adalah lagu kalimat atau tinggi rendah pengucapan suatu kalimat Mendeklamasikan puisi berarti membaca puisi dengan penghayatan, gerak, dan mimik wajah yang sesuai dengan isi puisi Sebelum mendeklamasikan puisi, terlebih dahulu kalian harus memahami isi dan tujuan yang hendak disampaikan penulis melalui puisinya Setelah itu, kalian harus menentukan ekspresi atau mimik wajah yang sesuai saat membaca puisi Apakah puisi itu harus dibaca dengan ekspresi sedih, gembira, haruh, atau semangat Oke, sekarang ibu akan mencontohkan membaca puisi Cita-citaku karya Angelika Suara indah alat musik Alunannya tenang mendayu Seakan selalu berbisik Aku selalu ada untukmu Aku suka alat musik itu Karena itu, aku ingin menjadi pemainnya Inilah cita-citaku Menjadi pemain biola Langkah-langkah ku jalanin Semua cobaan ku lewati Untuk mendapatkan apa yang ku inginkan Semua akan ku perjuangkan Nah, sekian pembelajaran dariku Sebelum kita mengakhiri Alangkah baiknya, kita membaca Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima karakter SDI asalan Marilah sebutkan satu persatu Dimulai dari yang pertama Religius Allahu Akbar Kedua jujur Bihanes Ketiga disiplin Aku siap Keempat tanggung jawab Aku bisa Dan lima gemar membaca Al-Quran Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.